Intro Nah sekarang waktunya main golem dan jump spell saja Bagaimana kira-kira kuat enggak? Bisa dapet 3 bintang apa enggak? Nah langsung saja kita ke video Sebelum nonton video ini sampai selesai Yang belum pencet tombol merah subscribe silahkan dipencet Dan ditunggu notifikasinya setiap kali tentang video strategi Clash of Clans Oke teman-teman kita mau menyerang menggunakan strategi golem Perlu kalian ketahui golem ini hadir di Clash of Clans Lahirnya dari batu Dan dia itu memang keras ya teman-teman Tipikal yang sangat keras Oke Dia itu jalannya sama tangannya Jadi memang kayaknya ini golem ini berasal dari gorilla Berasal dari gorilla Dan dia menjadi pasukan Clash of Clans Disebut golem ya Alias gorilla lemu Waduh Oke kita akan serang dari sini teman-teman Nah gimana caranya Semoga ini dapat 3 bintang menyerang base-nya Lordward ya Oke kita akan uji serangan menggunakan golem ini Ya cukup banyak sekali ini ya Nah 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 Oh ada keren castle nya adalah hog grader ini teman-teman Kita sabar dulu Masih santai Masih santai Masih santai Wizard nya Kita bantu disini Disini juga ada Oh barking ku kemana ya Nah biarkan jump spell nya kesana Masuk ke tengah Iya archer queen musuh bisa dibunuh Eh malah archer queen ku malah di ability ngapain Tolong 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 Kok kayak gitu bang Kok di ability dulu ya Ya wis gak apa-apa Kita kasih jump spell jump spell dulu ya Nah ini ada Uh tesla disini masih ada teman-teman Masih ada tesla Kaunang Iya masih ada spell skeleton Ini ada wisato eh tesla Nah ini kadang-kadang jebakan ya Uh kenapa tadi di ability queen ku ya Aku pencet kadang-kadang kayak gitu ya bang Oke Biarkan saja golem dan pk Eh golem dan pk Golem dan barking nya jadi satu Seperti itu di ability nya nanti Nah Ini ada tesla yang cukup mengganggu Oh masih ada satu jump spell ternyata ya Masih ada satu jump spell Setelah kita pakai Nah masih ada spell skeleton juga disini Kita taruh aja disini Nah gimana ini Kita bunuh saja ini Hancurkan 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 Iya Masuk lagi ke dalam Dan waksih ada satu menit Golem nya masih cukup banyak Boom Boom Edan Saatnya bilang apa Edan 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 Pake golem saja bisa dapet 3 bintang ya Oke Kita mau serang lagi Best War Town Hall 9 Pake golem 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 Kamu lemus sekali Golem golem Eh golem Golem nya kita bagi jadi dua biji Ya 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 Biarkan dulu menuju ke tembok Baru kita kasih jump spell Nah sabar dulu Kalau udah keluar ini kayak gini Sabar Nunggu dulu Golem kita mau kemana Awas jangan sampai salah pencet Kayak tadi malah archer queennya yang pencet ya Oke Nah Jam spell nya kira-kira mau kemana Iya Kesini Kesini saja Oke Siapkan Apa itu Ternyata di bagian tengah Barking ku Mulai tinggal sedikit Langsung ability ketemu queen saja ini Lumayan nyebel ini Kadang-kadang queen ya Hmm Oke Kita taruh belakangnya lagi Oh Tinggal sedikit Sekali Sekali sedikit Oke Kita keluarkan golem lagi disini Oke Lumayan berbahaya Ayo 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 Aku bingung ini mau taruh dimana Queen ku mati ternyata ya Oh Alah Queen ku mati diserang oleh Archer tower Ya Masih ada satu jump spell ini Kayaknya mau kita buang di bagian mana ya Nah Biarkan Masuk Kita Hajar ini Archer tower Eh Cannon dari belakangnya Oke Masih ada spell ini Kita buat bersih-bersih Nah Seperti ini teman-teman Pakai golemnya Yang penting santai Yang penting sabar Nah Pasti dapet tiga bintang ya Main town hall 9 juga Saatnya bilang apa Eh Diam Satu kali lagi kita menyerang base war Habis itu kita akan review pertandingan clan war nya yang menggunakan golem ini Oke Semoga ini bisa dapet kemenangan Gimana nih bentuk base nya yang Begini Agak cukup Membingungkan ya teman-teman Nah Kalau bentuk base nya yang kayak gini Memang agak sedikit membingungkan Oke Kita ambil dulu dari sini saja Golem Ah Kok malah golem max nya Bukan max ya Kok golem itunya dulu yang kita keluarkan ya Nih Gak apa-apa Kita kasih jump spell Kita kasih Lagi disini Kita kasih Barking disini Oke Kita kasih queen disini Kita kasih jam spell nya Dia disuruh kesini Oke Bagaimana Mau masuk apa enggak Kita tunggu Masih ada satu golem Bahaya ini Lumayan cepat habis Wuuu Ograder ku Ograder musuh ini bang Bukan Ograder ku Ini biar masuk ke dalam Kita kasih jam spell lagi disini Hmm Kemon 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 Ini agak rapet ini Ini Tower nya ini ya Town hall nya Town hall nya lumayan ini Oke Biar masuk lagi ke tengah Gimana caranya ya Kita kasih jam spell lagi Hmm Golem kita sudah habis Masih ada spell skeleton Hmm Barking nya juga belum ability Oke kita tunggu Aduh Itu ternyata ya Kita Salah ini Kenon nya membunuh 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 Oke Sabar dulu Jam spell nya sudah habis Aduh Barking nya melapas itu ya Ah maju queen Masuk ke tengah Nice Wah Keren itu Hmm Masih ada wizard Archer Archer Di pojok-pojok Masih ada enggak Jangan sampai salah Di pojok-pojok lagi ya Ah Archer queen kita tinggal Keok ini ya Ke jebak Di dalam ruangan Ke jebak di dalam ruangan Kita kasih spell Apakah enggak perlu ini Kayaknya ini enggak perlu ya Ah Ini kayaknya ini tesla nya Lumayan Ah tesla nya ini ya Oke Masih ada 2 wizard 50 detik Masih santai Ah Menunggu golemnya dateng Menunggu golemnya dateng Ya Oke Satu wizard lagi Hancurkan itu golem Antai aja 40 detik mah Bisa rata ini Masih bisa rata Tuh kan Jalan maju Cannon nyerang Ini kita hancurkan Town hall dari belakang Sebelum Waktunya habis Ya Seperti itu teman-teman Serangannya Menurut kalian bagaimana Kalian mau coba Pakai ini Buat teman-teman Yang sudah Town hall 13 Town hall 9 Silahkan kalian gunakan Strategi ini Strategi golem Jump spell Ya Oke Saatnya kita mereview Penggunaan di clan war Ini Kiplik ya Iwan lihat ini Kiplik menyerang nomor 1 Pakai golem Ya Golem Dan ini spell nya sama Kayak tadi Iwan Pakai Nah ini golemnya Dibagi cukup banyak Menyebar ya Nah perlu diketahui Kalau kalian mau Pakai jump spell 4 Ya memang harus santai Ya Santai Yang diincer apa dulu Semuanya sebenarnya Bebas Tapi tinggal kalian Mengarahkan jump spell nya Jam spell nya itu Ibaratnya Walaupun di kanan Dan di kiri Tapi di tengah Nanti ada Satu Ketemu Ketemu Satu jalan Ya Nah seperti ini Ya Kalian bisa keluarkan Hero nya Dibagi 2 Misalkan barking Di belakang golem Sebelah kanan Ada archer queen Ya Nah kalau Klan castile sih Bisa pasti dibunuh Walaupun itu Hograider Isi klan castile nya Witch Ya itu bisa banget Di town hall 9 Ya Oke Nah bisa dilihat ini Jam spell nya Mengarahkan golem Nah Kalau golem ke archer tower Seperti ini Dan juga Waduh ada jabom Ada klan castile Itu bisa bergabung lagi Di bagian tengah Nah gunanya spell Skeleton ini Juga sangat penting Teman teman Sangat penting Kalau kalian Kejebak Misalkan ada satu Defense yang Terus menyerang hero Kalian Kalian bisa keluarkan Itu kayak tadi Tesla Ya Nah kalian juga bisa Keluarkan hero Ya bukan hero Satu golem terakhir Ya Untuk di bagian Ya Seperti Defense Defense nya Agak jauh Tapi juga harus Menyisahkan Wizard nya Oke Ini bisa masuk Archer queen nya Masih ada Golem dan Bayi nya golem Ya Nah Kalau di Town hall 13 Golem nya bisa jadi Tiga ya Tapi kalau sekarang Golem nya baru Pecah jadi Dua saja Oke Dan ini Satu tesla Diberi Yang namanya Spell skeleton Untuk Lebih cepat Menghancurkan Ya Nah Wizard nya pun Masih banyak Cukup luar biasa Teman teman Nah Boom Rata lagi Ternyata Strategi masih Cukup manjur Digunakan ya Di town hall 9 Versus town hall 9 Oke Dan ini Masih ada Golem lagi Satu Orang Yang nyerang Ya Namanya Kiplik Ya Ini luar biasa Teman teman Penggunaan Golem Lagi ya Para the Golem Ini luar biasa Terbukti ini Bisa dapet 6 bintang Penyerangan Menggunakan Golem ini Jadi satu orang ini Ya Bermain santai Walaupun Di town hall 9 Ya Menggunakan Golem Mungkin Dibilang Aduh Kapan ini Rampungnya Ini Kapan ini Masuknya Ini Gak ada Red spell Gak ada Heal spell Ya Jadinya Greget Nah ini Ciri khas Permain Town hall 9 Memang harus santai Walaupun Cukup menggunakan Jump spell Jump spell Saja ya Tapi memang Terarah Nah bisa dilihat Situ Golemnya Diarahkan Masih ada Satu jump spell Dimana nih Kira-kira ini Wizard tower Atau Ini masih ada Satu golem Lagi ya Nah gampang Gampang sekali Teman-teman Mengarahkan Golem Jadi kalau Golemnya Sampai dengan 5-6 Wizardnya Pun aman Asalkan Jangan ada Giant bomb Itu saja Nah kebetulan Giant bomb Di town hall 9 Itu hanya ada 4 Kalau gak salah Kalau gak salah Kalau gak salah Ada 4 Itu Bisa lah Kelihatan Itu ya Kelihatan gimana Bang Kalau misalkan Golemnya Maju terlebih dahulu Seperti ini Pasti dia akan Menginjak dulu Ya Kecuali Wizardnya Maju ke dalam Ya Oke Luar biasa Oke Ini Spell skeletonnya Juga belum Dikeluarkan ya Masih santai sekali Teman-teman Nah Golemnya kan Menginjak Giant bomb ya Jadi lebih Aman Tapi perlu diingat Trick terakhir Itu memang Wizardnya Jangan terlalu cepat-cepat Dikeluarkan Semuanya ya Santai Satu demi satu Ya Oke Memang disini Tidak ada rumusnya Jadi kalian lihat Situasinya bagaimana Dalam permainan ini Ketelitian Kalian harus tahu Arah golem Dan juga Apa yang harus Diancurkan Nah Terutama adalah Mengarahkan Golemnya dengan Jump spellnya itu Harus lebih Tepat Saatnya bilang apa Edyan Oke Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Permainan golem dan Jump spell ini Diterapkan Boleh Tidak terterapkan Tidak boleh Tidak juga Tidak apa-apa Terserah kalian Mau itu Susah Jangan ditiru Tapi kalau kalian Mau Mencari Ilmu Kalian bisa gunakan Ketemu lagi besok Dengan Iwan Terima kasih Sampai jumpa Dan Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa